5 item yang paling susah ditemukan di Minecraft Eh 5 apa 6 ya? Oh 6 cuy 6 item yang paling susah ditemukan di Minecraft Yang pertama Yaitu Emerald Ya Emerald ini adalah salah satu item yang paling susah aku temukan di Minecraft Dan ya kenapa aku bilang ini paling susah Karena setiap kali kita menemukannya Itu biasanya ada di mineshaft Dan jarang sekali aku temukan di goa kayak gini Dan untuk menemukannya itu kita paling cuma nemu 1 Berbeda dengan Diamond Diamond bisa nemu 4 sekali ketemu Satu-satunya cara yang paling mudah untuk mendapatkan Emerald adalah Dengan trade dengan Villager Jadi untuk mencarinya di goa itu sangat susah cuy Yang kedua adalah Enchanted Golden Apple Ya ini menjadi salah satu item yang susah ditemukan di Minecraft Kita cuma bisa nemuin ini di struktur kayak temple Ya itu yang paling mudah ditemukan sih Biasanya ada di temple kayak gitu Kalau di desa itu udah jarang aku ketemu ya Kalau di village Dan ya Dan bahkan sekarang untuk di temple aja aku udah jarang ketemu sih Jadi ini salah satu item terlangkah Selanjutnya adalah Kepala Mobs Ya kepala Mobs ini adalah salah satu item yang paling susah aku temukan di Minecraft Apalagi ini kepala Steve Ini kayaknya gak mungkin lah Oke salah-salah ini salah Berarti cuma ada kepala zombie, creeper, dan naga Dan naga ini lumayan susah Kenapa? Karena kita harus ke D&D dulu Dan untuk zombie ini sangat jarang aku ketemu Creeper juga Dan ya jadi ketiga item ini sangat susah coy Ya Benar-benar susah Kita kalau ngebunuh zombie itu Paling dapat daging busuk Dan creeper Ya Apa sih namanya? Gunpowder Kalau creeper ya bisanya Jatuhi Dan untuk naga Ini kita harus kalahin naga dulu Dan ke NCT Jadi ketiga item ini sangat susah Zombie sangat susah Ngedrop kepalanya Creeper juga Ini harus ke NCT dulu Oke selanjutnya adalah pickstep Ya pickstep ini adalah salah satu item yang paling sulit ditemukan di Minecraft Kenapa? Karena kita harus ke nether dan ke bastian Ya kita harus cari ke bastian Kita harus cari bastian di nether dan itu pasti gak mudah Dan juga gak di setiap bastian ada pickstep Ada beberapa yang punya ini Punya pickstep ada beberapa yang gak Jadi ya pickstep adalah salah satu item yang paling susah ditemukan di Minecraft Oke yang selanjutnya adalah totem of undying Kenapa ini sangat sulit ditemukan? Termasuk sulit ditemukan lah Karena kita harus mencari mansion yang pasti gak mudah Ya dan kalau setelah ketemu mansion kita harus membunuh evoker Evoker itu yang kayak gini Dan ini bakal menjatuhkan totem Sabar-sabar Ya dari evoker kita bisa mendapatkan totem Dan yang pasti gak mudah untuk menemukan mansion ini Ini kenapa kebakaran? Oh ada lava coy Oke jadi totem ini termasuk item yang sulit ditemukan di Minecraft ya Karena ya itu tadi Oke selanjutnya adalah nether star Nether star ini buat kalian yang belum tau Ini bahan untuk membuat beacon Jadi beacon itu dibuat pakai nether star Dan untuk mendapatkan nether star ini Ini lumayan sulit Kenapa? Karena kita harus melawan wither Dan wither itu kita buat menggunakan Wither skeleton skull Dan wither itu cuma bisa kita temukan di nether Dan itu cuma bisa kita temukan juga di fortress Dan untuk mendapatkan kepalanya itu lumayan sulit Seperti yang aku bilang tadi Mendapatkan kepala mob itu lumayan sulit cuy Dan ya untuk kalahkan wither juga lumayan sulit Dan disini aku gak mau spawn wither Karena bakal susah Jadi aku masukkan wither star Ke salah satu item yang paling sulit ditemukan di Minecraft Karena ya itu tadi Oke untuk item selanjutnya adalah Ender Bukan ender Dragon egg Ya ini salah satu item yang paling sulit didapatkan atau ditemukan Karena kita harus melawan naga dulu Ya dan untuk melawan naga itu kita harus ke dn Dan dn itu kita harus mencari portal Dan di portal itu baru kita masuk ke dn Dan setelah mengalahkan naga dengan susah payah Baru kita mendapatkan ini Ya jadi kebayang kan sulitnya bagaimana Oke untuk item yang paling sulit ditemukan selanjutnya adalah Elytra Ya untuk mendapatkan elytra Kita harus ke nct dulu Dan nct itu baru bisa kita datangi Dengan mengalahkan ender dragon Ya setelah ke nct Kita harus ke kapal ini Di kapal ini kita bisa mendapatkan kepala naga Dan yang pasti elytra Ya elytra ini salah satu item yang lumayan susah ditemukan Eh entar mana elytra nya Oh ini 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 maaf maaf Ya jadi disini elytra nya Kita bisa temukan di kapal Di kapal di nct Lah kok hilang Ya pokoknya elytra itu lumayan sulit ditemukan cuy Oke semua yang ada di video ini adalah murni pendapatku Buat kalian yang gak setuju dengan item yang terlangka ini Ya terserah kalian sih Ini pendapatku murni pendapatku ya Dan ya mungkin segini aja dulu untuk video kali ini coy Dan bye bye